Shalom saudara, selamat malam Sebenarnya kalau kita merenungkan kebenaran malam ini Maka hidup kita akan berubah Kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan persembahan yang benar Banyak orang memikirkan bahwa persembahan itu adalah berupa uang Tentu saja diberikan kepada gereja Hal ini memang tidak salah Tetapi yang dimaksud persembahan sebenarnya bukan hanya itu Kalau hanya uang itu alangkah mudahnya menyembah Tuhan Tentu saja yang dimaksud Tuhan bukan itu Persembahan yang benar Tidak dibatasi oleh satu angka atau dua angka Atau jenisnya saja Justru kalau kita menyadari bahwa Hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus Maka kita tidak akan berani hitung-hitungan sama Tuhan Artinya seluruh hidup kita Mari kita serahkan pada Tuhan Terserah kehendak Tuhan mau dipakai untuk apa Bagian kita adalah melakukan Apa yang harus kita lakukan Jadi persembahan yang benar adalah Mempersembahkan seluruh hidup kita Seluruh aspek hidup kita Baik kita hidup di rumah Di kantor Atau Bergaul dengan teman-teman Dan sebagainya Kalau kita mempersembahkan hidup kita Maka kita tidak akan berani Hidup tidak Sesuai kehendak Tuhan Maka kita akan takut berbuat dosa Sudara Malam ini sebelum kita tidur Mari kita renungkan baik-baik Apakah selama ini Kita sudah mempersembahkan Hidup kita untuk Tuhan Mungkin sebagian dari saudara Hanya memberi persepuluhan selama ini Tetapi tidak mempersembahkan seluruh hidup Padahal Tuhan Tidak hanya menginginkan Persembahan berupa Uang atau apapun Yang Tuhan inginkan adalah Supaya kita berubah Menjadi anak-anak Bapak di surga Sehingga Dalam seluruh hidup kita Itu adalah ibadah Ibadah yang benar Demikian Mari kita belajar Untuk mempersembahkan seluruh hidup kita Demikian kebenaran malam ini Selamat malam saudara Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin